Autoritas Kota Media Aileu bersama Institut Judisial Timur Leste memfasilitasi proses mediasi terhadap masalah sengketa tanah di desa Seloy Krayg dan Fetisi. Utusan Autoritas Kota Media Aileu Meritu De Fatima mengatakan mediasi itu dilakukan untuk mencari solusi terhadap sengketa tanah di kedua desa tersebut. Koordinator IJTL Kota Media Aileu, Abraham Martins, menegaskan IJTL akan terus dengan peranannya untuk melakukan mediasi terhadap kasus sengketa tanah di wilayah juridiksi Kota Media Aileu. Pemilik tanah suku Fetisi, Jeronimo Lemosarmento, menjelaskan mediasi itu dilakukan karena masyarakat desa Seloy Krayg mengklaim wilayah suku Fetisi merupakan kepemilikan mereka. Tapi, Alessandria de Rozo dari suku Seloy Krayg mempertahankan bahwa masalah itu sudah diselesaikan pada masa pendudukan Indonesia tahun 1995 namun kembali disengketakan pada masa restorasi kemerdekaan tahun 2015 lalu. Sementara itu, selama proses mediasi, kedua belah pihak tetap mempertahankan hak mereka masing-masing dan jika tidak ada solusi, akan diajukan ke proses legal. Sampai jumpa di video selanjutnya.